kok nasi padang tuh kalo dibungkui tuh lebih banyak daripada makan di tampe biaya cuci piriangnya kalo dibungkui kan cik cik bawa pulang dapet apa lu cuci bayi ya orang cuci piriang lu menurut ambo ya? eh sayu aja ah sayu? selamat datang di pake podcast tapi singkeee wuuuuh jadi kita bakal membahas sesuatu yang acok diperbincangkan di masyarakat dari sudut pandang orang awam orang awam, orang awam basa b****u, basa am basa ambo britt 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 kok baru mulai? oke episode partamo baru mulai hahaha basamo duo panelist kita dan satu host jbjt dan panelist partamo kita ada bang desbi sugari oke panelist ya hahaha panelist k duo kita ada bang cabu** cahaya bulan cahaya bulan hahaha oke di episode partamo kok kita bakal membahas tentang nasi padang yang kalo dibungkui hahaha apa aku mah gak kok kameramennya diharap dibawah kan bisa lalu dibelakang kameramen mohon maaf kalo mau dikukuk ilang kontrasi konsentrasi hahaha untung gak yang kayak alat-alat tuh akan milan wuuuuh gua mau play setting itu tadi ya Allah kita bakal membahas tentang nasi padang kalo dibungkui tuh baka kok lebih banyak dibandingkan makan sakit teh hah hah kok makan sakit teh gua bikin diet maaf maaf baka kok nasi padang tuh kalo dibungkui tuh lebih banyak daripada makan di tampe nah iya 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 kita bicara fakta lah tapi bicara argumentasi dari orang-orang awam ko menurut orang-orang awam ko menurut orang-orang awam ko apa pandangannya pertama dari itu lah loh dari baka kok makan ko nasi padang dibungkui tuh lebih banyak daripada makan di tampe dari sensei dulu silahkan sensei kayaknya iku ah ooooh kalo makan di tampe kan perlu cicipi riang loh ooooh enak bayi yang cicipi riangnya kalo bukui kan bawa pulang enak jadi itu bayi yang orang cicipi riangnya dimasukan ke bayi yang nasi gitu iya oh gitu ente ente bisa jadi sih maksudnya tapi kalo menurut Ambo ya hah sayu nya hah sayu kok sayu terbayang gak sih kalo misalnya makan di tampe sayu nya seketeknya sensei serius masak dimasak tuh dimasak tuh dimasak tuh dimasak itu sponsor tapi kalo misalnya bungkuih gitu lah itu sayu nya melimpah mah kuah-kuahnya gitu lah itu menurut gua ya gitu lah cuma kayak itu faktor bungkuih nya itu sayu lah gitu lah sayu lah sambanya itu nya ya sambanya itu nya cuma sayu nya gitu lah oh dek sayu itu bentuknya banyak bungkuih eh tapi sebenarnya dek sayu nya tuh jadi dek membungkuih sayu tuh lah jadi kayak kesannya tuh gak pade jadinya gitu lah pas membungkuih sayu lah gitu tidak sih menurut saya wak emang kalo bungkuih kuah porsinya ketika aku makan tampe emah seketek seketek eh eh lah bisa gitu pas bungkuih itu di rumah gue bisa dua orang makannya jadi wak kalo bungkuih pulang nak rasanya bisa untuk dua orang eh untuk dua orang yang sekadang wak iya itu dek sayu lah sebenarnya jadi sayu lah itu yang pade bungkuihnya sebenarnya gitu lah oh jadi bantuknya lebih banyak gara-gara sayu lah kalo menurut awak ya wak berarti fakt tuh iya itu kan pandangan awak mungkin wak waktu balanjo disinan yang itu yang warasuan gitu cuman beberapa tampe yang wakabat itu itu kebanyakan disayu lah sih gitu lah tapi dengan nasinya kan beda tuh nasinya nasinya cie kadang kalo makan di tampe kan kalo makan di tampe itu nasinya cie dua kalo di bungkuih itu kadang tiga sampe sendok gak sayu lah dong itu kalo menurut Ambo itu kayaknya gak dolahnya loh sih gitu cuman kebanyakan yang untuk kini yang ngacau Ambo rasu itu emang sayu lah gitu lah sayu itu emang padek aja gitu lah sayu atau sayu ya? sayu ya oh berarti kalo yang Rian Basobo itu sayu aja yang banyak? sayu aja yang banyak gitu lah kayaknya salah-salah malanjo nah bisa jadi bisa jadi tapi yang awak temukan emang makan bukan di buk-buk pulang gue emang bisa diurang gue rasa kanyang-kanyang kanyang mana kalo dimakan surang kalo dimakan berdua pas kayaknya tampe nya lah berarti menurut menurut Bang Pul tuh sebenarnya porsinya sama nasinya cuman banyaknya sayu gitu sebenarnya awak bukannya bayu sebenarnya porsinya itu sama gitu yang nampak di awak gitu cuman ketika di bungkuih itu mah dengan aduk aksen sayu diatihnya itu aksen sayu apa bahasa tuh jadi Bang Bue bungkuihnya itu lebih pade gitu dan itu makanya kesannya itu itu kan dari segi oh bisa sayu bisa cubada iya cubada jadi gara-gara dampak bungkuihnya itu gandang gitu itu yang Bang Bue rasanya itu banyak rasanya padahal itu sebenarnya kayak lebih tipuan mata lah jadi itu bisa disambah ilusi optik ilusi optik sih kalau menurut Bang Pul itu ilusi optik ya jadi rata-rata orang-orang yang menggalih nasi di Padang itu emang itu fact sebenarnya sebenarnya kan yang pertama itu dari ilusi optik itu dari kesan suara hah kesan suara kenapa sih waktu awak membali nasi bungkuih gitu petik itu lapak banget itu serius tuh madep petik seketika aja di wilayah jawa petik nah kan meliru sebuah kita kan kambing kajah itu pokok pariwanya kita nah itu gunanya untuk menambah kesan lapar awak gitu yang pertama dan kesannya biar banyak kesannya enggak kesan banyak itu dari visual oh bunyi kajahnya itu beresonasi dengan bunyi pariwanya nah itu yang mensinkronisasi utak awak dengan pariwanya dari Sinan gitu petik undih lapak pariwanya pas nyaman cedek jodih tuh undih jidit padik gironya mah yang kok abis nyepetik wih lapak pariwanya tau saja udah jawab minang udah mati ya udah mati udah mati di toko biku jadi eh menurut bang bol berarti fake sebenarnya tuh ya nasi bungkuih yang banyak tuh karena itu cuma ilusi optik dari sudut pandang anda sebagai orang awam itu kan pandangan awak ya nah awak yang nampak deh tapi menurut sensei sendiri itu asli emang asli banyak dari segi nasinya dan menurut awak pribadi pun dicalik dari segi nasinya yang banyak sih bukan cuma sayur jadi banyak di kuahnya di nasinya ya Allah cuman kalau amat makanya nggak tau pula saya anda pilih dimana itu gitu itu mungkin beda daerah beda sektor beda tempat beli dimana anda tinggal gak ada mana tampe padang nasi padang eh eh tapi tapi pernah pernah wadangan kok pernah wadangan timekeeper ha 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 timekeeper nya langsung lah lah siap siap pulang lo belum pulang kerja dulu lo jam 2 deh pulang nggak kok pernah wadangan pernah wadangan entah itu fakta tapi sejarahnya pernah wadangan itu fakta ya nggak dari argumen dong argumen juga sebenarnya cuma kayaknya cukup valid kayaknya cukup valid tapi wadang ngecen 100% betul ya jadi waktu jaman Balando dulu tuh waktu jaman Balando jadi orang awa kok lah ngalih nasi juga lah lah ngalih nasi jadi tiba orang Balando makan di tampe bukan tampe kan dengan porsi yang biasa kita makan di tempat iya jadi ketika orang awa tibo ketampe makan nasi itu eh rami ram ledus kok mah eh wak makan bungkui silah pulang yang tibo itu orang mati sih orang awa itu kan nadanya ada orang agam bukan agam itu kan misalnya kan tibo kan oh nggak sempat sensei tau orang main tibo pokoknya orang awa orang minang ya jadi jadi orang awa tibo orang minang tibo tempe makan orang Balando tempe 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 orang belandu makan disitu restorannya ya restorannya amperanya lah kan amanat penderitaan rakyat berarti dari dulu emang ampera namun sensei iya amanat penderitaan rakyat kan emang menderita rakyat waktu itu iya namunnya emang kan dulu kan kadai nasi gitu dari waktu Balando itu emang ampera dulu setelah kejadian itu ampera ha 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 itu kan berbicara tidak valid 100% tadi kan jadi tibo orang iya ramai orang 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 kan orang 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 rumah makan itu orang rumah rakyat rakyat menderita ibu pasti nyombali makan untuk keluarga wah akhirnya inisiatif lah orang minang masalah masalah karbo karena kerja kerja kan butuh tenaga kerja kan butuh tenaga lalu masalah 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 jadi karna itu sejak itulah kalau nasi bungku kalau di bawa pulang lebih banyak lebih banyak porsinya makannya tanpe makannya tanpe jadi bisa disabui pada masa penjajahan yang pemilik restoran yang menolong rakyat dengan cara tanpa pengetahuan dari Belanda atau penjajah pada saat itu baik ya niatnya baik iya karena orang Minang tuh dari dulu kan naik kayak gitu yang ngecek orang Minang pilih tuh yang maa tuh siapa ya tuh? siapa yang ngomong orang Minang pelit? angkat tangan lagi orang Minang kok dari dulu sebenarnya orang Minang tuh alah dermawan tapi dia tahu bilonya akan berbagi bilonya akan berbisnis iya bener sabu iyalah orang Minang pelit lagi orang Minang tuh banyak ngusin nasi tapi gak ngasih duit banyak si duit adu yu antel ya antel ya antel oke itu aku bahasnya dari episode 1 gitu semoga ada manfaatnya ketika nonton kami walaupun mungkin sebagian gak bermanfaat ya tapi dari sudut tadi sini aja fakta lah di sabu iya sensela oke sekian di episode pertama ko semoga sanak-sanak yang menonton sedualahnya dapat tercerahkan ditunggu episode-episode selanjutnya dari Pake Podcast Tapi Singke jangan lupa next episode ada iklan oke izin pamit Ambojibi Amboriyan satu-satu udah udah gak kumpak nih Ambojibi Amborian Ambodesbi izin pamit untuk Dede wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay ay